Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudara selamat malam sahabat dan selamat malam teman-teman dan selamat malam bos bos ya selamat datang kembali di teknisi abel abel channel Hai baik teman jadi beberapa hari yang lalu udah lama banget ya masuk sebuah proyektor dengan merek Optoma ya jadi proyektor ini mempunyai kerusakan ya yaitu jika dihidupkan dia mungkin hanya 10 atau 15 detik kemudian mati dan disini alarm tanda temperatur menyala yaitu artinya overhead ya mungkin ya itu tapi banyak macamnya sebetulnya teman-teman bisa jadi overhead bisa jadi lampunya Hai error dan segala macam ya tapi yang jelas disini lampu lampu ini temperatur menyala Hai Oke jadi disini saya akan mencoba membuka bagian lampu ya bagian lampu atau kalau di bagian lampu sih bagian lampunya ya cek apakah Hai Oh lampunya mati atau hidup Hai nah jadi disini Hai eh intinya saya hanya akan mencoba membuka di bagian lampunya ya bukan untuk mengganti bukan untuk men-service yang overhead itu tidak karena kemarin ada yang seperti ini juga yaitu saya carikan kipasnya payah ternyata carinya oke langsung aja kita coba membuka eh lampunya jadi Hai untuk lampu proyektor ya proyektor ya tapi kadang orang bilang infocus padahal infocus itu merk ya bukan ininya ini kalau ini namanya tetep proyektor Hai infocus itu kan proyektor tuh merknya macam-macam ada infocus ada Optoma ada Sony ada Epson ada BNG ya BNG pun ada yang baca beno teman-teman keren kan oke Hai jadi untuk lampu untuk lampu Hai di proyektor Optoma ini letaknya ada di bawah ya teman-teman di bawah sini Hai ini teman-teman Hai nah di bagian sini Hai jadi kita buka saja sini ya Bukanya cukup gampang teman-teman tidak sulit Hai sangat gampang masih belum juga ternyata yang ini sudah ada gantolanya teman-teman untuk menarik jadi kita buka bautnya dia ada empat baut tapi kan buat ini nggak bisa lepas dari tempatnya itu jadi kita biarkan oke setelah seperti ini tinggal tarik gini teman-teman seperti ini cukup gampang kan teman-teman ini sangat gampang ini ya teman-teman jadi mungkin jika kita mau ambil ya tinggal ini perhatikan ininya ya ini maaf ya tahun sabtu jadi gak sulit nah udah baru kita tinggal tapi ini ya temannya jika proyektor ini habis dihidupkan tunggu sampai benar-benar dingin ya baru kita buka karena ini memang luar biasa panasnya teman-teman saya dulu pernah kenyus nah ini ya ini ya teman-teman sebetulnya ini teman-teman ini karena ini sudah copot ya pokoknya pernah-pernah dibuka ya ini udah potol sebetulnya dibuka ini dia ikut keluar teman-teman seperti ini dia harusnya tadi nah ini ini lampunya teman-teman jadi kita kalau seandainya ingin mengganti lampu tinggal copot ini jebret ganti udah selesai oke bagaimana teman-teman cukup gampang nah ini ya ini panas sekali karena lampunya ini entah berapa wot ya saya dulu peramaikan teman-teman panasnya dahsyat oke teman-teman cukup gampang ya cara bukanya menggantinya pun cukup gampang tapi kalau ganti fan-nya itu baru lumayan payah karena fan-nya ada di dalam sini itu harus bongkar total oke demikian saja mudah-mudahan tutorial yang gak seberapa ini bisa jadi gambaran lah ya bagi teman-teman bagi saya dan bagi teman-teman yang lainnya lah pokoknya oke demikian saja jika nanti dirasa video yang ada manfaatnya jangan lupa bantu dukung channel saya teman-teman bagi yang baru berkunjung jangan lupa subscribe-nya bagi yang sudah berkunjung juga jangan lupa like komennya juga jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar nanti jika saya bisa jawab akan saya jawab jika saya belum bisa jawab akan saya jadikan PR oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masangnya pun cukup gampang ya teman-teman tinggal seperti ini tapi ini kabel sini bagian sini ada kabelnya ya jadi tinggal seperti ini nanti jepret dah selesai kita tutup lagi rapi lagi ya ini pun tinggal pasang gitu dan selesai selamat menikmati selamat menikmati